Pemirsa pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk kembali menyeluruhkan bantuan sosial beras kepada 10 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Direktur utama Perumah Bulog Budiwaseso optimistis penyeluruhan beras ke 10 juta KPM akan berjalan dengan baik. Perum Bulog kembali mendapat penugasan dari pemerintah untuk menyeluruhkan bantuan sosial beras kepada 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh Indonesia. Direktur utama Perum Bulog Budiwaseso mengatakan masing-masing KPM akan mendapatkan bantuan sebanyak 15 kilogram beras per bulan. Oleh karenanya dibutuhkan 150 ribu ton beras Bulog. Bulog juga diminta menyiapkan 450 ribu ton untuk kebutuhan 3 bulan. Bulog akan mendapat penugasan dari menteri sosial. Kita akan menyalurkan kembali di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia yang dalam satu bulan itu kita harus bisa menyeluruhkan di seluruh Indonesia untuk pertahanannya adalah 10 juta KPM. Yang masing-masing KPM itu mendapatkan 15 kilogram beras. Buas optimis penyaluran beras ke 10 juta KPM akan berjalan dengan baik jika dilakukan langsung oleh Bulog. Pasalnya terbukti saat kelancaran penyaluran bantuan sos beras di Jabodetabik untuk 3,25 juta warga yang terhadap COVID-19 sebesar 25 kilogram per keluarga. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.